Ji Wook akan menjadi CEO baru Kulbi Hai guys, baru pecenda drama Korea Kalian aku mau bahas preview dan juga spoiler episode selanjutnya Dari drama No Gay No Love Di akhir episode, Kim Ji Wook akhirnya menyelamatkan Hye Young Dan mengaku bahwa dia adalah suami Hye Young Tentu saja, agar Hye Young tidak mendapat hukuman Karena dia dituduh melakukan pembulian Dan situasi Hye Young menjadi sangat rumit Karena sekarang semua orang akan mengetahui Bahwa Kim Ji Wook adalah suaminya Karena sebenarnya Hye Young sengaja menikah palsu dengan Ji Wook Untuk mendapatkan jabatan sebagai sekretaris Bo Gyu Namun kini posisi Bo Gyu sebagai CEO juga terancam Karena ayahnya memberikan surat berjanjian Jika Bo Gyu masih mendapat masalah Maka dia tidak akan mendapatkan hak waris Sebaliknya, Kim Ji Wook mendapatkan beberapa fasilitas Sebagai karyawan baru Nampaknya, Kim Ji Wook juga dipersiapkan Sebagai orang yang akan menjadi pewaris dari Kulbi Education Nah, sepertinya Kim Ji Wook akan menjadi CEO baru dari Kulbi Education Karena kemungkinan Bo Gyu adalah ayah kandung dari Kim Ji Wook Hal itu tentu saja membuat semua orang sangat terkejut Bo Gyu sengaja melakukan hal tersebut Karena mungkin Bo Gyu masih terlihat permasalahan hukum dengan Chae Young Tentu saja Bo Gyu akan terkejut Karena tiba-tiba akan diadakan konferensi PES yang kemungkinan untuk mengganti CEO baru Bisa jadi akan ada persaingan antara Bo Gyu dan juga Kim Ji Wook Untuk menjadi pewaris dari Kulbi Education Jika kini Kim Ji Wook menjadi CEO Maka Ha Young juga menjadi istri dari CEO Kulbi Dan dia pun tidak perlu bersusah payah untuk menaikkan jabatannya Oke deh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen